Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Saudara Salkeskim Polres Jakarta Selatan Gelar oleh TKP di rumah Dinas Kadif Prompang Polri Erjen Kadisambu Olah TKP dilakukan setelah adanya peristiwa penembakan Yang menewaskan Brigadier Nofri Yenca Yosua Kuta Barat Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti Seperti selongsong serta proyektil peluru Dalam peristiwa tersebut, polisi menyebut telah terjadi tindakan pidana Di lokasi kejadian, polisi juga memeriksa seorang saksi Berdasarkan kegerangan dari saksi, pada saat itu Brigadier Yosua menembak lebih dahulu Setelah masuk ke kamar pribadi Irjen Verdi Sambo Saat itu, istri Irjen Verdi Sambo sedang beristirahat Sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota Ibu sempat tertidur Nah pada saat itu, tidak diketahui oleh orang lain Tiba-tiba Brigadier Yosua masuk Dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong Olah TKP lanjutan puslap for Mabus Polri dikerahkan Forless Metro Jakarta Selatan kembali menggelar olah TKP lanjutan Akkadif Perompam Polri yang ada di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Rabu 13 Juli 2022 pagi Ketugas mengelola TKP untuk kumpulkan alat bukti Terkait kasus penembakan Brigadier J oleh Barada E Sekian bukti dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Terima kasih telah menonton!